Halo, balik lagi bersama saya Adam Ardisas Mita di channel Youtubenya Ardisas di Newsletter Game Developer ID yang ke-34. Seperti biasa di Newsletter ini aku bakal ngebacain ada event, ada rilis game, lubangkan kerja atau artikel yang berkaitan sama game dev selama seminggu kebelakang. Dan di episode kali ini ada banyak banget informasi yang menarik terutama rilis game dari game developer di Indonesia. Yuk kita cek ada berita apa aja yang terjadi selama seminggu kebelakang. Oke berita pertama datang dari komunitas game developer Jogja atau Gamelan. Ini bikin sesi bengkel online, eh namanya bengkel on live. Jadi ini acaranya via Zoom, kamis kemarin yang ngisi Irvan Sarwono, 3D artist dari Celo Games. Topiknya tentang 2D 3D art dan level obrolannya yang bisa buat everyone. Jadi ini kayaknya event rutin. Jadi teman-teman kalau nggak mau ketinggalan pastiin untuk follow fanpage-nya Gamelan atau grupnya Gamelan. Supaya nanti pas acara kan ini nggak ada recording ya gitu ya. Jadi pas informasinya keluar teman-teman bisa ikutan. Oke next ada lomba dari Kemendikbud, Mame. Mame, M edukasi Kemendikbud Mame. Sebuah wadah apresiasi karya media pembelajaran. Ini membuat aplikasi mobile edukasi jadi Mame itu namanya. Jadi ini adalah lomba dengan total hadiah 350 juta. Wow gede juga. Ini caranya teman-teman ke websitenya nih. M-edukasi.kemendikbud.gur.id. Slash Mame. Ada formulirnya, kategorinya. Kemudian upload. Terus nanti ada proses-prosesnya. Dan ini kategorinya. Kategori pelajar, guru. Kategori umum virtual dan kategori umum game edukasi. Nah jadi mulai 1 April teman-teman udah bisa daftar sampai 31 Juli. Oke jangan lupa ya. Next ini event juga live. Jadi gak ada recording ya. Jadi teman-teman pantengin website-nya, eh sosial medianya AGI. Ini ada nobar GDC Vault. Can you make a good game without a good gameplay mechanics? Ini yang ngisi dari Square Enix. Nah ini acaranya kemarin di tanggal 18 hari Kamis jam 4. Jadi pastiin teman-teman supaya next nobar GDC Vault gak ketinggalan bisa follow sosmednya AGI. Nah ini sekarang kita masuk yang seru nih. Yaitu release game. Ini ada berapa nih. Coba aku lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh game yang akan kita announce hari ini. Kita mulai dari yang pertama. Ada studio namanya Gation Production. Melilis game judulnya Slime Dung. Yuk kita cek yuk gamenya. Oke. Oke ini game slime-slime gitu di tap-tap lompat masukin ke dalam ring. Ini berarti tipikal game-game hypercasual ya yang dicari ya. Dan endless. Tui. Fun and Interactive Game. Slime Dung. Gation Production. Oke. Ini teman-teman sudah bisa install. Silahkan langsung ke sini ya. Kalau buat mau nyobain gamenya. Ada classic mode. Ada dungeon mode. Oke. Next. Dari developer yang sama. Gation lagi. Wuh produktif sekali. Tapi ini sekarang gamenya. Game berbayar. Harganya Rp10.000. Kita lihat. Judulnya Freelance Inside. Wih ada ininya. Splash screennya. Tadi enggak loh. Ini kayak jauh banget kan tadi. Bener-bener hypercasual simple. Ini kayaknya lebih serius nih. Oke. Ini mirip ini nih. Kayak game sure map gitu. Tapi kita bisa ngarahin ya. Pelurunya pistolnya kemana. How the virus affect the body. Oh ini tentang virus. Oke. Kontrolnya kayak kontrol game ini ya. Game. Yang lagi terkenal sekarang itu tuh. P.I.U.I. Navigation controlnya. Oke. Ini kalau ngeliat di dalam tubuh manusia. Itu ingat game spore sih. Tentang covid. Survive. Mutate. Become stronger. Oke. Wih ada skill 3 nya. Wow. Oke. Berarti ini cukup dalam ya. Ini kayak kontras banget game yang sebelumnya. Simple banget. Yang ini cukup dalam gamenya. Wih. Oke. Mutation. Common virus. Oke. Ini udah tersedia ya. Di Google Play teman-teman. Silahkan langsung di download. Oke. Yang ketiga. Nah. Ini. Kalau ini aku bisa cerita banyak. Ya teman-teman udah tau dong. Ini game buatan studioku. Arsenisia. Jeluh game-nya Summertown. Ini ada video trailer baru ya. Lebih colorful. Seperti yang teman-teman lihat ya. Dress up. Dekorate. Nah. Ini yang baru. Sekarang ada naratifnya. Di sini kita jadi travel. Jadi apa. Influencer ya. Celebgram. Yang kita mempromosikan Summertown ini. Nah. Ini di dalamnya minigame-minigame. Oke. Ini kalau yang kemarin pre-register. Hari Senin minggu ini. Baru aja dirilis. Dan teman-teman bisa dapet. Hadiah spesial lah. Kalau pre-register. Cuma kalau sekarang udah gak bisa. Oke. Teman-teman. Jangan lupa untuk download. Ini gratis. Summertown. Bisa di-download. Dan dimainkan. Next. Rilis game lagi. Ada dari. Namanya apa ini. Richard underscore H. Merilis game Eremedia. Archivist curse. Untuk di H.I.O nih ya. Kita lihat ya. Di sini. Tuh kecil gambarnya. Kalau full screen nanti kepenuhan. Gak apa-apa ya. Segini aja. Kecilan gak? Ini nanti kepenuhan gini. Gak apa-apa ya. Segede ini. Cerita apa ini? Ada buku melayang. Wiss. Tidak ada orangnya. Wah ini berasa main game Final Fantasy zaman dulu nih. Musiknya musik RPG. RPG klasik. RPG turn base. Nah ini kalau buat yang dulu main game jaman-jaman PS1. Nah ini. Kayak gini nih. Dulu tuh game tuh udah keren banget nih. Sekarang kalau ngeliat grafiknya berkembangnya udah jauh banget. Tapi ini unsur nostalgianya berasa banget. Dan kalau yang suka pixel art. Nah itu juga pasti akan suka game dengan tip-nya seperti ini. Yang jelas daya tarik dari JRPG kayak gini pasti ada di story-nya ya. Story-nya, dialog-nya. Jadi harus kita nikmati dengan seksama dialog-nya. Oke, kabur dia. Oke, itu dari ini ya gamenya. Dari It's Ayo kalau mau download. Ini sudah ada di sini downloadnya. Next, masih ada dua lagi. Eh, tiga lagi. Jadi tunggu dulu. Nih, game berikutnya. Lon Pong dari Kasuba Games. Kita lihat ya. Ini game apa ini? Pong. Take a deep breath. Wih. Pong dan ada text-nya. Luar biasa. Oh. Of course. Ini kayak chatting tapi pake Pong. Oke. Chat-nya lucu. Totally typing. I wanna pet him so much. Oke. Haha. Haha lagi. Ini. Lon Pong ini berarti apa? Sendirian. Wih kok lambat banget bolanya. Bikin kita penasaran ya. Ini berikutnya apa? Dialog berikutnya. Typing kok lama banget gitu. Ini experience ini mirip ini. Mirip dengan. Bagaimana mekanik digunakan untuk bercerita. Kayak di gamenya. Florence ya. Anapurna. Tapi ini dengan simple mekanik Pong ya. Oke. I prefer to take it slow. Wih cepet banget. Oh ini lagi online dating. Oke. Iya. Tapi. Ini kita belum lihat ada obstacle-nya ya. Ini static semua nih. Sampai belakang. Oh. Second chance. Nanti aku cepetin ya. Pengen tau nih ada. Kalau kalah. Ghost. Chat lock. Oke. Apakah ini linear? Kayaknya linear ya. Karena tidak ada percabangan yang bisa dipilih gitu. Orang main Pong doang. Tapi. Ide-nya lumayan. Tinggal. Mungkin fiturnya bisa ditambahin lagi. Next. Ada dari. Positive loop. Far from home. Home infinite space. Kita cek ya. Oke. Duh kecil banget tulisannya. Iya. Endless space survival. Oh. Oke. Ngambil-ngambil objek. Tuh. Yang diambil yang biru. Reach rank as you can. Oke. Uh. Ngambil apa tadi dia? Kenapa pecah gitu? Oke. Ungu juga belum diambil. Biru. Biru. Udah. Makin susah. Oh karena ini endless ya. Iya. Far from home. Infinite space. Oke. Ini juga gratis. Udah bisa di install. Oke. Silahkan teman-teman cobain gamenya. Nah ini terakhir. Ada. A day without me. Ini game karya game.com. Gak ada videonya ya. Oke. Ini game puzzle ya. Puzzle adventure. Udah ada di steam. Sekarang bikin versi switch-nya dengan harga 4 dolar saja. Jadi yang punya switch juga bisa cobain. Nah itu tadi ya. Release-release game yang udah ada. Banyak sekali ya. Bagus-bagus. Seneng liatnya. Jadi kita produktif. Next. Ini ada loang kerja dari Arutala. Ini perusahaan AR VRMR. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin game immersive. Dicari juga nih. Ada immersive unity engineer. Lokasinya di Jogja. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nih. Kebutuhannya. Tuh. Skill yang dibutuhkan adalah ini. Oke. Itu release. Loang kerja. Next. Ada info lainnya. Yang pertama ini ada dari. Dundok. Dundok ini website yang didedikasikan. Untuk ngebantu kita. Membuat atau nge-manage game design dokumen. Nah ini teman-teman bisa cek di sini nih. Kalau mau. Ini ada apa ini. Ada panduan kali ya. Bagaimana cara kita bikin yang baik dan benar. Sehingga nanti mudah dikomunikasikannya. Kepada tim kita. Ini penting juga. Oke. Teman-teman bisa cek ya. Di dundok.com. Sama yang terakhir. Seperti biasa nih ya. Ini Chris hobi membuat sebuah research. Dan ini salah satu hasil research-nya. Yaitu tentang user persona. Dimana menggabungkan antara. Ini. Player persona. Nah ini ada kayak dari. Bionya. Terus preferensinya. Pass experience-nya. Dan lain sebagainya. Dengan quantic foundry ini. Nah. Gamer motivation model. Nah ini teman-teman bisa cek di sini nih. Gamer motivation model apa. Kalau gak usah kayaknya pernah dibahas atau belum ya. Intinya terus. Kemudian di sini. Personality type-nya apa. Dan kemudian menggabungkan dua hal itu. Bisa jadi hal-hal seperti ini. Mungkin nanti Chris bisa kita minta sharing di skill tree ya. Tentang ini. Supaya yang teman-teman bisa lebih paham. Maksudnya apa. Dan gimana cara pakenya di dalam proses game development kita. Oke. Sampai situ aja. Berita terjadi selama seminggu ke belakang. Buat teman-teman yang punya informasi. Mau itu. Ada event game. Ada release game. Ada artikel. Atau ada luang pekerjaan. Pengen dibacain di newsletter. Bisa langsung ke game developer.id. Di bagian newsletter ada submit form. Teman-teman bisa submit langsung di situ. Yang akan nanti dibikin newsletter-nya tiap minggu. Dan akan aku bacain di channel youtube ku. Oke. Kalau gitu. Sampai sini aja video kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.